Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sugeng Setiawan pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi tombol recent dan juga tombol home yang tidak berfungsi di handphone Android cara ini bisa kalian terapkan untuk semua merek handphone bukan hanya untuk Xiaomi buat vivo Oppo kemudian merek lainnya juga pasti bisa gimana caranya yuk simak videonya yang satu ini untuk mengatasi masalah tombol navigasi recent home dan back ini yang tidak berfungsi tanpa perlu ketukang servis atau mengganti layar secara keseluruhan caranya kita bisa menggunakan tombol navigasi secara virtual Oke cara selengkapnya simak di video ini ya Oke pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Google Playstore seperti ini kemudian di bagian search ini kita masukkan navigation bar nah jadi nanti kita akan membuat navigasi seperti yang ada di handphone handphone keluaran terbaru ya jadi tanpa menggunakan navigation bar atau tombol navigasi yang ada di bawaannya ini disini ada beberapa pilihan aplikasi navigation bar yang bisa kalian pilih sesuai selera baik sebagai contoh saya menggunakan yang paling atas ini ya navigation bar dari wormhole space kita klik disini nah untuk ukurannya sendiri dia 5,2 MB Oke kita langsung saja klik tombol install baik kalau sudah terdownload seperti ini kita bisa langsung klik open nah oke akan muncul tampilan seperti ini please turn on navigation bar as accessibility service artinya dia minta izin untuk menggunakan sebagai accessibility service nah disini sudah ada panduannya ya kita langsung saja klik disini go to setting nah kemudian kita cari yang namanya navigation bar nah ini ada navigation bar disini kan masih off ya kita klik kemudian kemudian kita nyalakan navigation bar nya kita ada muncul seperti ini kita klik oke oke kalau sudah akan muncul seperti ini untuk menampilkannya kita klik swipe up kalau menyembunyikannya kita bisa swipe down oke kita klik oke dulu nah disini tombol navigasinya sudah muncul kita coba sih kita tekan tombol home nya nah dia akan masuk ke home ini tombol recent nah ini kan seperti ini ya kita bisa mengatur di bagian atas ini ada ketinggihan dari di tombolnya kita bisa tambah tinggi kan kalau misalnya mau tapi kita pakai segini saja sudah cukup Hai kemudian kita juga bisa mengatur background color nya ini warnanya kan hitam ya bisa kita ganti jadi biru seperti ini kita pakai hijau toskat seperti ini aja oh ada iklan nya oke kalau sudah nah disini kan tombol antara tombol recent sama tombol back nya ini kan kebalik ya caranya kita klik klik di sini supaya sama dengan tombol yang ada di bawahnya ya oke sudah freebred on touch ini fungsinya untuk memberikan getaran ketika tombol ini di tekan saya rasa tak perlu nah disini juga mendukung long press misal kalau tombol recent ditekan secara lama itu akan mengaktifkan fitur apa kita bisa atur disini kemudian disini juga ada temanya misal mau mengganti di icon dari tombol tombolnya bisa di atur disini misal kita pakai yang ini kayak gini Oh di sini ya cuma dibatasi ya kita cuma diberi tiga pilihan ini aja baik langsung saja kita coba kita tekan tombol home nah seperti ini tombol recent tombol back nah oke gimana mudah banget kan ya baik sekian tutorial bagaimana cara mengatasi tombol navigasi yang tidak berfungsi di handphone Android jika kalian masih punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih